Selamat menikmati 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 Nabi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Menurunkan Dan Nabi Nabi Idris Nabi Muhammad Menikmati Dan menuntut Nabi Ya Mereka mencintai Nabi Allah Khadijah Khadijah Madaniya kan banyak Madaniya kan Alhamdulillah Memawasan tiket lagi Pokok anegoi kita ni Luas Anda ke Jogja ada Anda ke Solo ada Bandung Bagian dalam ujung Ada Dah Jadi Khadijah ni Kalau dalam bahasa kitab disebut Siti Untuk memuliakan Siti Siti Khadijah ni Dia kata kepada Nabi Anda tak ada lagi duit Anda membuat titi sementara Engkau ya Rasul anda berjalan ke Jalan seorang tu Jadikanlah aku titi Untuk agama Allah ni Itulah cintanya Khadijah kepada Rasulullah Akibat Allah Ini cerita kitab ni adalah cinta karena Allah Jadi kalau uang cinta karena Allah Dia akan rela habis-habisan Bukan untuk uang itu Tapi untuk Allah Yang kedua pula tadi disebut Zulekha kasih akan Nabi Yusuf Zulekha awalnya cinta sama Nabi Yusuf Bukan cinta karena Allah Cinta karena nafsu Ditengoknya pula Rupawan Nabi Yusuf ni Dia tak anda kalah tender Dia diservisnya lah badannya Dicantikannya lah Tubuhnya Anda menggoda Nabi Yusuf Tapi Allah berkah hendak lain Akibat perbuatan Zulekha ni Perjalanan cinta orang ni jadi panjang Bukanlah berarti Zulekha ni Dia masih status bini Kitfirul Aziz Futifar ya Bukan Pada saat itu dia sudah janduh Apakah sudah meninggal suami ya Karena dia memang diambil buat Kitfirul Aziz tu muduh Jadi Nabi Yusuf ni Dalam boluan Zulekha Udah agak tagap lah Zulekha ni Jadi Di kunci pintu rumah Di kunci jendela rumah Di pakaian Maaf pakaian-pakaian yang Membuat sahwat Laki-laki Yang tipis Yang putih Digoda Nabi Yusuf Nabi Yusuf teringat Ditampakkan mokok ayahnya Nabi Yaakob Malu lah dia nak membuat itu Malu Makanya berlombor lah Anda Membuka pintu Satu berlombor anda membuka pintu Satu berlombor anda menutup pintu Menahan Supaya jangan keluar Karena ditaik Oh baju Yusuf Jangan sampai pagi Kuyaklah belakang Itulah kisahnya Lalu dalam perjalanan Nabi Yusuf ni di penjara Sehingga akhirnya Butuhlah mata si Zulekha Kenapa? Menangis Sangkingkan sayang Betul dia dengan Nabi Yusuf ni Ya Supaya yang lain tak dapat Supaya dia dapat terhindar Daripada apa namu ni Cacian-cacian yang sekeliling Maka di penjara Nabi Yusuf Tapi Nabi Yusuf tetap Bersikukuh Tetap tegar Teguh pendirian Bahkan dapat murid Dia dalam penjara Dia kan Mentakwil mimpi Ada orang yang bawa roti Ada yang membuat Minuman anggur Opanya Yang membawa roti ni tadi Itulah yang disalib Jaman itu Enak membunuh orang disalib Dikat di kayu Buntu salib Kanan Kepala dipatuk buat burung Burung pemakan bangkai Dan dengan tuan burung gagak Yang membuat anggur Itu selamat Jadi apa bahasa Nabi Yusuf A.S Kalau jauh aku rindu Kepada engkau Yusuf Itulah menangis dia Orang kalau rindu menangis Kalau dokat Apa namanya Tak tahan aku Anda bersama Barat kalau orang yang Bumat tangga itu Kalau jumpa abang Anda pergi kelahir Tapi kalau berpisah Terus kanan-kanan Nak jumpa Tidak berkelah itu Sebetulnya Karena mungkin urus Dia kasih minum Jadi sudah begitu lama Atas izin Allah Entah macam mana Perjalanannya Bisalah berjumpa balik Pada saat itu Zulekho itu Sudah cukup parah Sudah grepeh Mato buto Musokin Rupanya sudah berubah Hati dia Bukan lagi cinta Kepada Yusuf Tapi cinta Kepada Tuhan Yang memberikan Yusuf tadi Disitulah Maka dikatakan disini Dapatlah dia Petunjuk Akibat petunjuk itu Nabi Yusuf pula Dimimpi-mimpi Zulekho Itulah dicaya Ditutupnya Sudah nenek Tua Dibuka Jadi belia Balik Istilah pakai kain Kuasa Allah Mato jadi apa Itu tagang balik Kulit jadi Tagang balik Menikahlah dia Seperti itu Dan Ratu Ratu Balkis Kasih Nabi Sulaiman Mendapat petunjuk Islam Balkis itu Sudah cukup dunia Kerajaan dia Itu sabak Negoinya itu Sudah makmur Tapi karena Yang disombahnya Mato'ai Ditulislah suat Oleh Nabi Sulaiman Innahu min Sulaiman Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Maka Disulah dia dapat Hidayah Dapat Islam Datang dia Kekerajaan Sulaiman Ditengok Sehingga sana Dia ada situ Bukan dicetak Memang sehingga Sana Dia dibawa Dainegoi dia Ke situ Perjalanannya itu Kalau tidak salah saya Sebulan atau 40 hari Sekali datang Tapi Atas izin Allah Ada orang yang Bisa Memindahkan Udah itu lagi Dibuat Zaman itu Belum ada kacau Seperti air Tombus Ini kojo-kojo Para jin dan manusia Jadi dia angkatnya lah Baju Takut basah Upo kacau Takjub lah dia nengok Hebat Sulaiman Nah itulah dia tunduk Menjadi binia Nabi Sulaiman Ratu Balkis Abu Bakar Sahabat Nabi Kasih dia kepada Nabi Mendapat titel Siddiq Kita disini Kalau mengharap Kalau kita cinta Kepada kebaikan Cinta sama kawan-kawan Kalau tak datang Bertanya Kenapa sepolan itu Tak datang Macam di Sojid Jemaah Kenapa Lama dia tak datang Itu di dalam kitab ini Dikatakan Siapa yang mencintai Sedaulnya Allah mencintai dia Disebut kisah Apa sobab kau Datang malaikat Menjelmah Apa sobab kau Nak menjumpai Dia datang Selaturahim itu Datang kita jumpai Kawan-kawan Yang jauh Yang apa Tanya kabar Bukan karena Dapat makan Dari tempat dia Bukan karena Supaya dapat duit Dari dia Bukan Tapi karena memang Ya Allah Aku datang Karena aku itu cinta Sama dia Bukan cinta nafsu Tapi cinta Sebagai hamba Allah Karena Allah Termasuk karena Allah Buma tanggo Itu juga bisa karena Allah Sobab dia Buma tanggo Takut dia zinah Karena Allah Menyuhu menikah Maku itu cinta Karena Allah Sama kita ini Semua kita ini Cinta karena Allah Maku ada satu jamaah Ketika pas Pengajian Pada saat itu Karena namanya Di rumah Di rumah itu Dan pengajian itu Mulai jam Sebalas Sampailah makan siang Salatlah Juhur Apa kata dia Aku itu tepiki Andai kata Waktu sujud itu Dicabut Allah Ta'ala Lanya Oh aku Kata dia Maku sonang Betul lah hati aku Karena aku lagi Berkumpul di majlis Orang yang cinta Karena Allah Begitu Itu padilat Kalau kita itu Pasti meninggal Tapi elok Meninggal Kita tempat elok-elok lah Sompat pula meninggal Lagi menggosip pula dia Dia cerita Tentang orang Menggosip Tercabut pula Alangkah buruknya Meninggal begitu Meninggal kita lagi sujud Meninggal kita lagi Baca Quran Meninggal kita lagi Sadakah Meninggal kita lagi Taklim macam ini Meninggal kita lagi Anda berangkat Dari rumah Menuju tempat mengaji Atau dari tempat mengaji Anda balik ke rumah Itu semua adalah Meninggal-meninggal yang elok Ya Meninggal-meninggal yang elok Ada juga yang lain Jadi Kita ini disuruh Untuk begitu Jadi Nabi Sulaiman Pun mencintai Ratu Balkis Bukan karena Sekedar Nafsu dia tidak Tapi anda memberikan Petunjuk Islam Kepada Ratu Balkis Jadi Islam udah ada Udah ada dulu Cuma namonya Karena bukan bahasa Arab Mungkin bukan disebut Islam Apakah hanif Apakah agama Kedamaian Agama di sisi Allah Itu cuma satu Islam Innat dina Indallahil Islam Sungguhnya agama Di sisi Allah Itu cuma satu Yakni Islam Jadi Nabi Sulaiman Itu Bukan orang yang pertama Menimu Bismillahirrahmanirrahim Sebagaimana yang disangkaukan dulu Yang pertama Sekali menimu Bismillahirrahmanirrahim Adalah Nabi Adam Alayhi Salam Dalam kitab ini Dulu Alam ini beracun Daun beracun Semua beracun 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 Maka Dengan adunya Bismillahirrahmanirrahim Dari khazan Allah Jadi tawa semua Lalu setelah meninggal Balik Zaman Nabi Sulaiman Turun lagi Bismillah Udah meninggal Balik lagi Setelah zaman Nabi Muhammad Turun Bismillah Sampai sekarang Belum balik-balik lagi Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Maka siapa Baca Bismillahirrahmanirrahim Berkat senantiasa Penghadiri dia Ya Dan pada khabar Ada hadis Bahwasannya Nabi Muhammad Nabi Musa Nabi Allah Musa Nabi Musa Nabi Musa Bersembuh Iyah Akulah orang yang Oh dia Dia berkata Akulah orang Yang sakit Akulah orang Yang fakir Kata Nabi Allah Musa Maka firman Allah Hai Musa Orang yang sakit Itu Yang tiada Baginya Umpama Aku Tabibnya Dan orang Yang fakir Itu Adalah orang Yang tiada Baginya Seumpama Aku Yang memperkenankan Jadi Begini Ya Allah Aku Ini orang Sakit Kata Allah Kau Itu Tak sakit Selagi Aku Yang menyembuhkan Tak ada Kata sakit Sama kau Orang Yang Dikasih Allah Tak ada Sakit Itu Sehakikat Kalau bisa Dipandangnya Dia Tidak Sakit Dia Lagi Allah Cintai Ya Kadang Kadang Orang Memandang Allah Kasih Sakit Allah Marah Sama Dia Tidak Orang Beriman Ketika Dia Sakit Allah Lagi Sayang Sama Dia Untuk Menggugurkan Doso Doso Dia Tapi Untuk Sabar Lewat Sakit Ini Payah Hanya Orang Yang Menyiapkan Mental Dia Kita Kita Apa Tiap AI Aduh Aduh Datang Ujian Selagi Belum Selesai Kalau AI Tak ada Ujian Besok Kalau Besok Tak ada Besok Tetap Akan Aduh Episode Ujian Selagi Masih Hidup Aduh Ujian Ya Selagi Hidup Udah Itu Lagi Dikatakan Karena Aku Tabib Aku Menyembuhkan Kau Itu Tak Sakit Kalau Yang Kau Persis Sakit Dia Tak ada Merasa Aku Kata Allah Jadi Orang Yang Merasa Allah Dalam Hidup Tak Merasa Sakit Makanya Kalau Kita Tengok Alim Alim Ulama Dia Merasa Bersyukur Dikasih Sakit Ya Uang Yang Mendalam Ilmu Yang Ma'rifat Kepada Allah Dia Merasa Sakit Sakit Ini Juga Kebaikan Daya Allah Sehat Juga Kebaikan Daya Allah Sama Juga Dengan Pakir Kenapa Uang Salih Terdahulu Pakir Miskin Tidak Menjadi Sebagai Pukulan Bagi Dia Dia Tahu Udah Berupaya Dengan Sebaik Mungkin Tidak Juga Kayo Berarti Dia Tahu Allah Allah Yang Nasi Bukan Allah Tak Bisa Memperkenankan Kadangkala Yang Kita Doakan Ya Allah Kayakan Aku Kata Allah Kau Tak Cocok Kayo Kayo Kau Membuat Kau Lupur Kepada Aku Makanya Nabi Ilyas Yang Diharap Itu Senantiasu Ingat Sama Allah Dalam Majlis Kita Kita Ingin Senantiasu Hati Kita Dipenuhi Rasul Cinta Kepada Allah Kita Buk Payo Untuk Mengamalkan Walaupun Setelah Keluar Majlis Macam Macam Pikiran Yang Terganggu Tidak Kita Menapik Ada Sahabat Rasul Allah Ketika Dia Berjumpul Dengan Rasul Ya Rasul Aku Mendengar Engkau Ya Rasul Macam Tingat Akhirat Hidup Hidup Ketika Aku Berjumpul Dengan Keluarga Aku Lupa Dunia Bikin Biasa Maku Yang Paling Punting Banyakkan Lapa Kumpulan Yang Mengingat Kita Kepada Allah Begitu Karena Kalau Kumpulan Yang Membuat Kita Lupo Kepada Allah Kita Akhirnya Kurang Mengingat Allah Karena Lupo Tadi Makanya Mana Majlis Datang Tak Saya Mengisintam Mana Kalau Lapang Waktu Tak Ada Kesibuan Sibuk Dan Itu Imam Nawawi Itu Satu Ay Paling Hebat Dia Tidur Cuma Dua Jam Pona Dia Tidak Tidur Berbaring Selama Dua Tahun Imam Nawawi Belajar Dia 12 Matah Pelajaran Harus Dituntas Satu Ay Quran 30 Juz Dan Ilmu Lain Usul Fikir Ilmu Hadis Apa Karena Bagi Dia Setiap Ay Itu Harus Ada Nilai Belajar Dan Beribadah Pada Allah Subhanahu Ini Macam Manos Rasah Datangkan Malabu Datangkan Kenapa Polu Begitu Saya Malam Tadi Katun Sama Anak Remaja Kelian Kalau Gajin Mengaji Upu Ini Gola Upu Jadi Pesantren Karena Mendoakan Petua Guru Kita Dalam Hidup Pesantren Hidup Dan Memang Dalam Sumatera Timur Upu Ini Dia Dulu Dia Taklim Belajar Dia Mengajar Jadi Disini Yang Anda Dikabarkan Adalah Tentang Masalah Mahabah Rasu Cinta Dan Pada Habar Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Assam Bersabda Ia Apa Iman Yang Terlebih Dijunjungkan Menjawab Menjawab Sebagian Sahabat Yaitu Iman Malaikat Mana Yang Terbaik Iman Yang Tertinggi Yang Terjunjung Iman Malaikat Kata Para Sahabat Ya Dan Sebagian Lagi Mengatakan Iman Para Nabi Ambiya Nabilah Iman Dan Dikatakan Lagi Sebagian Sahabat Ya Imannya Para Sahabat Kaminilah Kerana Jumpo Engkau Ya Rasul Ya Maka Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Bermula Yang Terlebih Ajaib Itu Iman Umatku Yang Datang Mereka Kemudian Daripada Aku Dan Percaya Mereka Dengan Aku Dan Tidak Mereka Melihat Aku Dan Mereka Membenarkan Aku Akan Pesuruh Dan Tidak Ia Mendengarkan Kalamku Dan Iman Mereka Terlebih Ajaib Imannya Jadi Maksudnya Begini Suatu Saat Kesempatan Rasulullah Sallallahu Assalam Duduk Dan Para Sahabat Siapa Iman Yang Paling Bagus Iman Para Malaikat Iman Tak Tak Bubah Kita Bisa Bertambah Kita Bisa Berkuang Terkadang Bertambah Dengan Amal Soleh Terkadang Berkuang Dengan Maksiat Oh Tidak Kata Rasul Ya Sahabat Lain Langsung Allah Kasih Wahyu Manusia Tidak Juga Para Sahabat Kami Ya Rasul Tidak Juga Yang Imannya Yang Terbaik Yang Ajaib Yang Paling Bagus Adalah Orang Daripada Umat Ku Yang Tak Berjumpa Denganku Tak Pernah Mendengarkan Kalam Ku Dia Percaya Dengan Aku Dia Cinta Kepadaku Itulah Yang Paling Lebih Kalau Malaikat Cocok Hadirat Allah Kalau Nabi Cocok Dapat Wahyu Dari Allah Kalau Sahabat Cocok Kalian Kan Nengok Mujizat Aku Kalau Kita Tak Pernah Kita Yang Kata Rasulullah Paling Baik Dalam Rasa Mencintai Kepada Rasulullah Makanya Kalau Kita Kadang Ada Ingat Ada Lupa Cocok Karena Kita Tak Pernah Dengar Kalam Dia Langsung Kita Cuma Membaca Mendengar Daripada Guru Guru Kita Begitu Sekianya Sampai Disitu Pupuk Rasul Cinta Pupuk Rasul Iman Berkumpul Kita Tempat Yang Elok Karena Allah Beramal Kita Ditempat Elok Karena Allah Sesemua Kita Buat Karena Allah Dan Kita Mati Mudah-mudahan Dalam Ingat Senantiasa Kepada Allah Kalau Ada Nak Tanya Dipersilahkan Makasih Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai